Lidah merupakan organ yang terdiri dari otot rangka dan dilapisi oleh membran mukosa nih Lidah berfungsi untuk mengunyah, menelan, berbicara, dan sebagai organ perasa Namun, tahukah kamu bahwa kondisi lidah dapat menjadi pertanda adanya sakit berat pada tubuh nih? Lalu sakit apa aja nih yang punya ciri-ciri pada lidah? Yang pertama HIV atau AIDS Nah, pada menderita HIV terjadi kelemahan imunitas tubuh sehingga tidak mampu melawan infeksi di tubuh Gak hanya itu loh, imunitas tubuh juga tidak dapat lagi mengendalikan pertumbuhan flora normal pada tubuh Sehingga pertumbuhannya menjadi tidak terkendali dan menyebabkan penyakit Termaksud pada mulut dan terlihat pada lidah ya Pada mulut ini terdapat jamur maupun bakteri normal Yang jika menderita HIV biasanya pertumbuhannya tidak normal dan berlebihan ya Sehingga dapat muncul jamur akibat melemahnya imunitas tubuh pada penderita HIV Nah, biasanya ditandai dengan bercak putih, kuning, merah di lidah yang terasa panas dan perih Bila infeksi jamur meluas kekerongkongan maka penderita HIV juga dapat mengeluhkan sulit menelan dan nyeri sekali saat menelan Pada pacen HIV AIDS juga bisa muncul bercak putih atau plak yang tampak seperti rambut halus pada lidah Biasanya kita sebut sebagai herileukoplakia Herileukoplakia ini disebabkan oleh virus Epstein-Barr, EBF Lebih umum ditemukan pada lelaki homoseksual yang positif HIV khususnya yang merokok Pelitian menunjukkan bahwa herileukoplakia dapat terjadi hingga 50% pada pacen HIV yang tidak menjalani pengobatan Khususnya jika CD4-nya kurang dari 300 unit per liter nih teman-teman Yang kedua penyakit autoimun atau oral lichen planus Nah lichen planus adalah penyakit yang menyerang kulit dan mukosa seperti mulut, kerongkongan, dan mukosa di area misis V kita Seringkali lichen planus ini hanya ditemukan pada mulut Penyebabnya belum diketahui secara pasti namun melibatkan faktor genetik dan imunitas Nah beberapa ahli berpendapat bahwa lichen planus ini adalah penyakit autoimun Dimana kulit dan mukosa diserang oleh sel darah putih kita sendiri Oral lichen planus adalah penyakit kronis yang dapat dikontrol Tapi tidak dapat disembuhkan Nah beberapa kasus oral lichen planus dilaporkan dapat menyebabkan kanker di mulut Tampakan lichen planus pada mulut itu bisa bermacam-macam ya Dapat berupa jaring putih yang timbul seperti rendah pada lidah dan pada bagian dalam pipi Bentuk lain dari oral lichen planus ini bentuknya erosi atau lecet kayak sariawan ya Dan tampak seperti merah terang di area yang terkenah Biasanya pada kondisi berat akan melebar di seluruh area mulut termasuk gusi, lidah, maupun kerongkongan kita Yang ketiga demam tivoid Nah demam tivoid ini adalah infeksi saluran cerna yang disebabkan oleh bakteri Salmonella tivi dan parativi Ditandai dengan demam lebih dari 7 hari disertai lemas, nyari perut, dan konstipasi maupun diare Pada pemeriksaan fisik minggu kedua biasanya akan ditemukan cottage tongue atau lidah berselaput Yaitu lidah yang ditutupi lapisan putih atau kuning kecoklatan Ini berbeda dengan jamur mulut akibat HIV Cottage tongue ini biasanya tidak menimbulkan rasa nyeri maupun tidak nyaman pada mulut Jadi memang bentuknya seperti lidah kita kotor diselip putih oleh perca-perca putih Yang keempat penyakit kawasaki atau kita sebut sindrom kawasaki Ini adalah peradangan pada pembuluh darah yang tidak diketahui penyebabnya Penyakit kawasaki ditandai dengan demam tinggi yang berlangsung lebih dari 5 hari Muncul ruam kemerahan di tubuh, telapak tangan, dan kaki bengkak dan memerah Mata merah, serta adanya pembesaran dan pembengkakan pada lidah Kita sebut sebagai strawberry tongue Jadi lidahnya merah merona mirip seperti buah strawberry Yang kelima amyloidosis Nah makroglosia atau lidah besar adalah gejala pada mulut yang paling sering pada penderita amyloidosis Lidah besar pada amyloidosis dapat menyebabkan kesulitan saat mengkonsumsi makanan dan nyeri saat menelang Biasanya lidahnya tampak besar dan ada luka pada lidah nih teman-teman Amyloidosis ini adalah penyakit langka akibat penumpukan amyloid pada jaringan di seluruh tubuh Nah jika penumpukan itu terjadi pada lidah Dapat terjadi penggangguan penyerapan makanan dan nyeri menelang terutama ya Yang keenam hipotiroid Umumnya makroglosia atau lidah besar Pada anak-anak itu terjadi akibat hipotiroid ya Dimana hipotiroid ini merupakan kondisi saat kelinjar tiroid tidak dapat menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang cukup Sehingga ketika pemeriksaan darah ditemukan kadar hormon tiroidnya rendah Hipotiroid pada anak-anak biasanya merupakan kelainan bawaan ya terjadi sejak lahir Sedangkan pada dewasa umumnya disebabkan karena kondisi autoimun Seperti Hashimoto Tiroiditis Dapat perlu disebabkan karena operasi pengangkatan kelinjar tiroid atau terapi radiasi nih teman-teman Sojourn Syndrome Nah Sojourn Syndrome ini merupakan penyakit autoimun Dimana sistem imun menyerang kelinjar yang memberikan cairan pelumas untuk mata, mulut, dan bagian tubuh lainnya Gejala yang bisa ditemukan pada lidah yaitu muncul visura atau celah dan retakan-retakan pada lidah yang tidak nyeri sama sekali nih teman-teman Biasanya Sojourn Syndrome ini muncul pada wanita dengan segala usia Paling banyak terjadi pada usia 40-50 tahun Nah namun retak lidah tidak selalu Sojourn Syndrome ya Retak pada lidah juga bisa disebabkan karena pernisius anemia, psoriasis, maupun kekurangan vitamin B12 dan merokok Yang kedelapan psoriasis Nah Geographic Tung adalah kondisi peradangan pada lidah Dimana area lidah yang terkena menjadi gundul dan hilang papila pengecapnya Lebih merah ditemukan tapi yang berwarna putih di sekelilingnya Geographic Tung itu lebih sering ditemukan pada pasien dengan psoriasis Geographic Tung biasanya juga terjadi pada penderita alergi, asma, sindrom, maupun gangguan hormonal nih teman-teman Dan yang terakhir adalah kanker lidah Wah kanker lidah ini merupakan jenis keganasan yang paling banyak terjadi di antara semua keganasan di area kepala dan leher Penyebabnya paling sering karena merokok, minum alkohol, infeksi oleh virus HPV Sebagai faktor resiko utama terjadinya kanker lidah Kok bisa sih? Ternyata dalam rokok itu mengandung karsinogen Utamanya nitrosamin dan polisiklik hidroparbon Sementara alkohol itu dimetabolisme menjadi asetildehit yang akan mengganggu perbaikan DNA yang rusak Faktor resiko lainnya adalah penggunaan sirih, radiasi, gangguan imunitas, maupun rendahnya kebersihan mulut dan faktor genetik nih teman-teman Biasanya orang dengan riwayat merokok lama atau konsumsi alkohol itu datang dengan luka di lidah yang tidak kunjung sembuh Umumnya disertai nyeri, kesulitan menelan, disatria, atau kesulitan mengendalikan otot-otot untuk berbicara Terjadi pemerintah badan dan sangat tidak nyaman di area lidah Nah itu tadi beberapa penyakit yang bisa ditemukan pada lidah nih teman-teman Kalau ada pertanyaan dan ada yang ingin diskusikan silahkan komentar di bawah ya Dan ke teman-teman see you di video lanjutannya ya Bye-bye Bye-bye